Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rahmat Gulabodas Putar tentang mesin harmonis Pengatasan mesin sebelum dikirim ke pemiliknya yang baru Di video kali ini Mesin pesanan Bapak Haji Sino Atau Ibu Gita Dari Kalimantan Mesin akan kita tes terlebih dahulu ya teman-teman Disini juga sebelum pengetesan saya menerangkan kelengkapannya Ini ada power supply 20A Sudah ada pendinginnya Untuk dimer saya menggunakan dimer import Ini import kita dapat Ini 30A Regulator disini kita menggunakan regulator merek polygas Ini regulator merek polygas Nanti kita kasih tanda juga Sudah ada senok Ketok takar Korong dan juga plastik Nanti kita kasih sticknya untuk contoh Untuk pembelajarannya saat membuat harmonis Lanjut kita tes ya Untuk mesinnya Nanti saya kasih tambahan untuk pewarna Karet Dan pembersih tungku Jadi ketika mesin sudah sampai Tinggal pengetesan Menggunakan daya listrik Tapi ketika sudah Bisa Pandai Terus mau Jualan keliling Ini dicabut ya teman-teman Ini dicabut Ini dipindah ke aki Ini yang merah ke plus Yang hitam ke min Jadi ini khusus untuk AC Untuk jualan mangkal atau belajar di rumah Ini kita tes untuk putaran ya Untuk putarannya kita tes terlebih dahulu Untuk putarannya seperti ini Suaranya Lanjut kita tes Untuk pengapian Apinya api biru Tekanan tinggi ya teman-teman Buat teman-teman pemula Khususnya Bapak Haji Sino Kita praktek Cara pembuatan harmonis Agar tidak gagal paham Dan Mengetahui Kinerja mesin Atau cara Pembuatan harmonis Oke lanjut Kita masukkan gula 2 senok ya Kita masukkan 2 senok gula Kita hidupkan api Kita putar Kita tunggu beberapa detik Sampai gulanya meleleh Buat teman-teman yang nonton video ini Saya doakan semoga sehat selalu Panjang umur Murah rejeki Dan diberikan kesuksesan Oke perhatikan Untuk pergerakannya Jadi ini pengetesan langsung melalui video Karena memang jaringan Karena jaringan di beliau disana Kurang bagus Jadi langsung Kita praktek melalui video Nah jadi seperti ini teman-teman Mulai dari depan Terlebih dahulu ya Usahakan teman-teman Tenggam tangan Sebagai gini Lanjut Kita maju secara perlahan Ini usahakan Jaraknya segini ya Tetap cara pembuatannya balance Cara gulungnya harus merata ya teman-teman Kita matikan api Kita matikan putaran Dengan posisi seperti ini Kita masukkan Arum manis ke dalam plastik Sambil diputar sambil didorong ya teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Kita buka lagi Usahakan buat teman-teman Ini hasilnya Buat teman-teman Belajar di siang hari ya Di cuaca bagus Nanti kalau saatnya siang hari sudah bisa Sudah pandai Bisa bermain di malam hari Untuk berjualan di malam hari Ini hasilnya Ini kita masukkan lagi Ini hasilnya tidak lengket ya Hasilnya bagus Alhamdulillah Kering Jadi ketika 2 sendok tidak jadi Untuk satu bungkus Mungkin cara gulungnya terlalu dekat Atau mungkin Api terlalu besar Oke ini hasilnya teman-teman Kita lanjut Ke pembuatan yang kedua Usahakan buat teman-teman Ini selalu dikasih tepung ya Untuk belajar Khususnya buat Bapak Jisino Ini selalu dikasih tepung Tapi ketika sudah bisa Itu mau dikasih tepung atau tidak Itu terserah ya Yang penting Khususnya untuk yang lagi belajar Ini selalu dikasih tepung Tujuannya agar tidak lengket Tapi ketika Anda sudah bisa Anda sudah mengetahui Kinerja mesin Dan hasil harum manisnya Seperti apa Mungkin tidak perlu menggunakan tepung Kita hidupkan api Masukkan gula Kita putar Kita matikan Tujuannya diputar dulu Terus dimatikan Agar gula menyebar Seperti biasa Saya menggunakan alat bantu Ini stick Panjang 15 cm Ini sudah mulai meleleh Jadi tidak menunggu lama 5-10 detik Dia sudah meleleh Dari depan dulu ya Dari depan dulu Maju secara perlahan Jadi untuk ukurannya harus sama ya Melata Bulatannya harus bagus Ini jaraknya segini ya Jaraknya 5 jari Oke ketika gula sudah habis di dalam tungku Kita matikan putaran dan juga habis Lanjut kita masukkan harum manis Sambil ditekan sambil didorong Jadi seperti itu teman-teman ya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Bisa langsung praktek Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman khususnya pemula Yang sedang belajar Cara membuat harum manis Jadi ini Ini untuk Dua bungkus ini kita jual Satunya 10 ribu ya Jadi kalau dua 20 ribu Untuk modalnya dalam satu bungkus Itu kalau kita hitung 950 rupiah kurang lebih Jadi dijual 5 ribu juga masih ada Dijual 10 ribu juga Masih ada Seperti itulah Untungnya sangat menggiurkan ya teman-teman Tapi proses cara pembelajarannya Cara pembuatannya Lumayan sedikit sulit Tapi kalau tidak ada Pekerjaan yang mengkhianati hasil Intinya ada kemauan ya Oke saya terangkan teman-teman Pertama-tama dari depan Dari depan Kita naik sedikit Kita kasih maju mundur Ketika harum manis sudah besar Awal mulai dari sini kan Nah langsung kita ketika ada harum manisnya Naik lagi Ketika harum manisnya gede lagi Naik lagi Jadi seperti ini teman-teman Ketika sudah mau selesai Usahakan Gunakan piling Ketika gula mau habis Si harum manis Didekatin seperti ini ya Dekat Langsung siapkan corong Di tangan kiri Dan masukkan harum manis Kalau bisa Kalau lagi masih belajar Usahakan jangan menjeda ya Jangan ada jeda Oke kita praktek lagi Teman-teman Supaya lebih paham Ini kita Pakai gerakan pelan ya Jadi ketika Api sudah hidup Jangan menunggu lama-lama Langsung masukkan gula Kita ambil Ini tanpa saya putar Jadi cuma kayak gini-gini aja Cuma di gareng-gareng aja Untuk cara Pembuatannya Jadi pembuatannya Buat seperti ini juga bisa ya Tentu-tentu ya Cuma di gareng-gareng Ini Ini Jangan lupa subscribe channel ini Tetap kita menggunakan filling Ini untuk hasilnya Ini hasilnya kering Hasilnya kering Jadi seperti itu Ketika mesin sudah sampai di tujuan Terus hasilnya basah Mungkin pengaturan apinya Yang belum pas Nanti saya bantu Melalui video call Atau kirim-kirim video Ini kita angin-angin dulu Biar hasilnya lengket Dan tidak bisa masuk corong Nah ini kita angin-angin dulu Teman-teman ya Ini kita masukkan lagi Hasilnya tetap kering Jadi untuk pembuatan aroma Manis karakter juga bisa Kalau hasilnya kering seperti ini Kita ulang-ulang Kita angin-angin lagi teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Buat teman-teman ya Khususnya yang sedang belajar Atau mau usaha di bidang haru manis Ini kita masukkan lagi Jadi hasilnya tidak lengket teman-teman Seperti ini Ini Ya Mohon maaf Bukan untuk dijual Ini sekedar praktek ya teman-teman Jadi Haru manisnya di bagian sini Tidak mudah menetes Nah Usahakan Bagaimana caranya Selambutnya itu seperti ini teman-teman Cara pembuatannya Jadi tidak mudah menetes Dan tidak mudah lengket Kita masukkan lagi Jadi tetap masih aman ya Masih aman teman-teman Ini untuk hasilnya sangat lembut Untuk hasilnya sangat lembut teman-teman ya Jadi tidak ada bintik Untuk hasilnya sangat lembut Jadi seperti itu Cara pembuatan haru manis Atau belajar Cara Membuat haru manis Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Bisa membantu Khususnya yang lagi belajar Haru manis Khususnya pemula Atau bisa bermanfaat juga Buat Si pemilik mesin Buat Bapak Haji Sino Semoga usahanya lancar Cepat kembali modal Dan sehat selalu Saran saya Buat teman-teman Carilah orang-orang Yang berkompeten Di bidang haru manis Minimal bisa mengajarkan Anda Cara pembuatan haru manis Dan praktek Bagaimana caranya Membuat haru manis Minimal bisa Memberikan pengarahan Tentang Cara Kerja mesin Agar modal yang Anda keluarkan Tidak sia-sia Dan mesin Tidak dijual kembali Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadikan pekerjaan Anda Menjadi sebuah hobi Salam Gula Bodas Jadikan pekerjaan Anda